selamat menikmati gimana bro puasanya bolong-bolong apa masih rapet sampai sekarang nanya bro nanya mudah-mudahan puasanya gak ada yang bolong ya mudah-mudahan dari awal sampai sekarang masih rapet mudah-mudahan lancar-lancar ya oke video kali ini yaitu kita bikin video sambil sambil buka puasa bro sambil buka puasa walaupun jamnya masih lama masih jam 11 tapi gak apa-apa kita niatnya nunggu buka puasa namanya juga kita lagi musim puasa ya bro musim puasa ya kita sambil nunggu puasa tapi sebelum ke video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe biar kita makin semangat mengupload video tentang es doker yuk sini nih sini biasa nih ada biaraan saya sini pelik yang waktu kemarin ngikut ngevlog ini dia nunggu lagi ini nih ini dia kakak kuku kakak kuku kamera tuh oke bro dilanjut lagi lanjut lagi bro tadi nyampe gimana ya dulu oh iya kita apa sih kita akan bikin video tentang alat-alat es doker nih hehehe tentang alat-alat es doker ya bro ya temen-temen juga wajib punya alat-alat ini ya gak wajib sih ya cuman sekedar alat-alatnya mau sama apa mau enggak itu gak masalah ya cuman video ini udah saya terangin bahwa alat-alat ini yang setiap hari kita pakai dan setiap hari kita ini kita gunakan untuk proses pembikinan es doker oke ya bro ya pokoknya alat ini sangat bermanfaat lah untuk eh keseharian saya yaitu bikin es doker gitu ya mungkin temen-temen juga ada yang beda ya ada yang beda dari saya gak harus sama sih gak harus sama cuman alat ini yang setiap hari udah saya pakai gitu ya pokoknya gitu aja video es doker ini sebelum ke video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya biar kita makin semangat mengupload videonya tentang es doer ya ini inilah keseharian kita eh tukang es doker jadi kontennya es doker ya hi ini bro ada biasa kucing oke kita ikutin video selanjutnya jangan lupa bagikan video ini bila perlu bila bermanfaat kalau gak perlu gak usah dibagiin oke bro ya oke kita lanjut ke video selanjutnya oke ini ada sepatula ya ada sepatula ya ini pengadukan secara manual pengadukan secara manual ya bro inilah yang biasa setiap hari kita pakai sangat bermanfaat banget sangat bermanfaat banget ini gunanya buat kita mengaduk bro teman-teman teman-teman gampang mendapatkan bentuk yang tadi selanjutnya ini adalah buat menumpuk ya bro buat menumpuk gunanya buat menumpuk gunanya apa apa namanya manfaatnya apa manfaatnya biar esnya lembut dan campur adonannya ya teman-teman juga paham lah bentuknya kayak gimana oke mantap poknya gak ketinggalan juga nih satu lagi yaitu serutan manual serutan manual ya bro sekarang sih saya gak pakai yang kayak gini lagi cuman buat teman-teman kalau yang baru bergabung atau baru belajar pakainya kayak gini kayak gini dulu serutanya gak bisa pakai yang mesin ya kalau yang mesin ya dibilang lumayan sih bro warganya sekitar satu setengah ya itu second satu setengah itu second kalau barunya sekitar 4 jutaan ya bro selanjutnya bak sampah kenapa saya namain bak sampah iya kalau gunanya buat sampah ya namanya bak sampah tapi disini kita gunanya buat ngaduk es doker air ya enggak bahannya tebal bro awet lagi gak gampang pecah terus lebar buat ngaduk es juga gak tumpah 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 eh enggak tumpah tumpah mantap lapoknya bahan selanjutnya inilah bahan yang sangat vital ya yang buat keseharian kita untuk dibawa sana kemarin ya ini tremos es ini namanya tremos es ini ukurannya berapa enggak tahu enggak tahu enggak tahu bro katanya ukurannya 30 liter 30 liter bro ini ukurannya ya kalau teman-teman nanya ya 30 liter ini harganya sekitar saya terakhir waktu saya beli sih 150 ya yang 30 liter itu cuman sekarang makanya sudah naik sudah sekitar 300 lebih sampai waktu itu nanya oke bahan selanjutnya yaitu apa ini biasa ini ini sih simple ya ini buat kerokan kelapa buat kerokan kelapa lur ini di toko-toko prabota rumah tangga juga banyak ya terjangkau lagi harganya sekitar 5.000 awet jajan awet ini jajan awet kalau teman-teman nggak ada kayak gitu ya bikin juga nggak apa-apa yow oke selanjutnya yaitu toples 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 buat wadah topping ya malu mudah makan usia jadi sobek sobek pecah-pecah tapi nggak masalah yang penting masih bisa yang penting masih bisa rapat dan debu-debu jalanan nggak bisa masuk oke bro iya pokoknya kokil selanjutnya yaitu ini apa nih oh tremos juga bro cuman tremos yang udah dimodip yang udah dibuang lapisannya tuh ya ini sih kalau ini muatnya bisa sekitar 35 liter bro soalnya lapisannya udah di ambilin saya klotok iya nggak klotok maklum bro ditambel kayak pakaian ya saya tambel soalnya dibawa ke tuang jahit nggak mau tuang jahitnya yaudah sementara saya tambel dulu pakai lakban iya tuh pandet tambelan tuh lihat sendiri kan oh udah pandet tambelan tapi tambelannya juga lumayan nggak 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 sampai bocor esnya jadi awet itu tremos yang biasa kita setiap hari kita pakai juga ya selanjutnya ini adalah wadah buat serutan es yang kalau udah diserut saya taruh disini yang habis diserut saya taruh sini nanti kalau udah diserut baru saya taruh di bag yang berisikan adonan es doger ya itulah wadah untuk es doger mantap selanjutnya ini dia ini selanjutnya yaitu serutan es secara manual dan otomatis barangkali barangkali teman-teman ada rezeki lebih terus kebenaran jualan es doger atau campur bisa dibeli nih ya inilah dengan mesin ini kita bisa mempersingkat pemprosesan bikin es doger jadi kita makin cepat ya bro terus tenaga kita juga tidak terlalu banyak berkuras apalagi di waktu-waktu ini lagi puasa ya lagi puasa kayaknya kerja berat-berat itu gimana ya gitu tapi alhamdulillah dengan mesin ini kita bisa hemat waktu dan hemat tenaga tenaganya buat ntar keliling dorong gerobag jadi alhamdulillah ini saya juga ini kayaknya udah lama saya belum mesin ini mungkin sekitar ada 4 tahunan lebih ya 5 tahunan lebih awet banget ini alhamdulillah memakai ini gak ada masalah sesuatu apapun oke eh itu aja bro terima kasih udah menyemak video ini semoga bahan-bahan alat-alat untuk cash doker bisa di apa namanya biar dipraktekan lah setelah ya pokoknya lata-lata hati itu yang setiap hari kita pakai dan setiap hari kita gunakan untuk bikin cash doker oke bro ini berupa cash doker saya masih masih ngandang ya karena kita posisi bulan puasa jadi kita berangkatnya agak sore bro sekitar jam habis sasar jam 4 atau habis sasar oke kita aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati